salam damai sejahtera berita yang sedang jadi perhatian dunia dalam 6 minggu terakhir ini adalah persidangan pencemaran nama baik antara pasangan artis suami istri Johnny Deeb dan Amber Heard dari kasus pencemaran nama baik terungkap kehidupan sehari-hari kedua pasangan yang penuh dengan kekerasan dan jauh dari kebahagiaan antara dua orang yang tampaknya memiliki segalanya dengan uang ketenaran dan ketampanan atau kecantikan semua yang didambakan oleh dunia telah mereka miliki tapi apa yang terjadi dalam hidup mereka apakah mereka puas dengan pencapaian kesuksesan hidup yang telah mereka rai dari persidangan demi persidangan yang jadi sorotan jutaan orang sedunia terbongkar kalau hidup mereka jauh dari kebahagiaan dan yang ada hanyalah segala bentuk keburukan yang menimbulkan perasaan gelap dan hampa dari kebencian dan permusuhan kedua artis ini bertemu saat syuting film The Realm Diary pada tahun 2011 dan menikah pada bulan Februari tahun 2015 pernikahan mereka resmi berakhir dua tahun kemudian padahal menjadi artis bahkan menikah dengan artis adalah dambaan dari semua orang di dunia dunia mengira itulah puncak dari hidup itu adalah sukses yang harus dibanggakan dan harus diraih tapi lewat kasus ini terungkap semua itu tidak menjamin saksi mata yang memberikan testimoni di persidangan meliputi pengawal, eksekutif Hollywood pakar industri hiburan, dokter, teman, dan keluarga dan para juri di persidangan mendengarkan barang bukti berupa video dan audio dari pertengkaran mereka juga foto dari luka-luka yang diklaim Amber Heard dialaminya selama menjalin hubungan dengan Johnny Depp juga foto dari jari Johnny Depp yang penuh dengan darah yang terputus saat mereka bertengkar Amber Heard membantah telah melukai jari Johnny Depp dan menuduh aktor kawakan tersebut melakukan kekerasan seksual dengan botol minuman Amber Heard mengatakan dia memukul Johnny Depp hanya untuk membela dirinya dan adiknya persidangan itu ditonton juga di media sosial disaksikan banyak orang yang mendengar tentang hubungan mereka yang bermasalah dan apakah dunia tersadar? disini jelas kesuksesan menurut dunia dan uang yang berlimpah tidak membawa kebahagiaan terkadang orang mengira uang adalah segala-galanya uang bisa selesaikan masalah jika ada uang semua akan aman-aman saja dan kita bisa hidup dengan nyaman itu kebohongan dunia uang, sukses dan yang diimpikan dunia itu tidak salah itu bisa kita raih semua dari kita berjuang meraih semua itu tapi jangan berpikir itu adalah menjadi berhala kita dimana kita hidup hanya untuk meraih itu dan melupakan yang utama yang harus kita lakukan yaitu jadikan Allah sebagai Allah yang harus kita sembah yang terutama kita harus jadikan Tuhan inti dari hidup Tuhan harus kita sembah di sepanjang hidup kita Tuhan harus jadi pusat hidup kita Dia yang terutama harus kita raih Matius 6 ayat 33 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Jika kita telah menemukan Tuhan maka semua yang kita butuhkan akan dicukupkan Apakah kita diizinkan jadi artis memiliki ketenaran, ketampanan, kesuksesan ataukah kita hanya diberi hidup berkecukupan itu semua hanyalah tambahan sesuai yang dikehendaki Tuhan Karena apapun keadaan yang Tuhan izinkan terjadi itulah yang membahagiakan bagi kita Seorang yang hidup sederhana tapi hidup dalam hadirat Tuhan akan memiliki kebahagiaan yang jauh lebih melimpah dibanding seorang artis yang tidak memiliki Tuhan yang kelihatan berkelimpahan hidupnya tapi hatinya gelap, hatinya penuh konflik, hatinya jauh dari Tuhan Memang berbahagialah seorang artis yang memiliki Tuhan yang hidup dalam hatinya Karena yang terutama dalam hidup ini adalah hati kita Itulah milik kita yang harus kita jaga Dasar hati kita adalah hidup kita dan itulah kebahagiaan kita Matius bab 16 ayat 26 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Dalam sebuah wawancara dengan Johnny Deeb dia mengatakan kalau dia tidak percaya pada Tuhan Itulah sumber dari kekacauan dalam hidupnya dan hidup keluarganya Apalah gunanya kita memiliki segalanya tanpa Yesus dalam hatimu Apakah kesibukan dunia membuat engkau kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Apakah selama ini engkau lebih utamakan meraih uang dan kesuksesan? Ataukah selama ini engkau lebih utamakan cari Tuhan dahulu? Dengan percaya jika engkau utamakan Tuhan maka hidup duniamu akan diberkati Belajar dari kasus Johnny Deeb dan Amber Heard Hindari kegelapan hati menguasai hatimu Mungkin engkau katakan engkau seorang katolik Tapi hidupmu jauh dari Tuhan Tuhan bukanlah yang utama dalam hidupmu Dan hidupmu penuh dengan permusuhan konflik dan air mata Mari cari Tuhan Dia ada di hati kita Tuhan sedang menunggu kita untuk melimpahkan kebahagiaan Jadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita Dan jika kita telah memiliki Tuhan dalam hidup kita Dia akan memberkati setiap langkah hidup kita Dan kita juga akan hidup dalam damai sejahtera dan sukacita di tengah kerasnya hidup dunia ini Kita akan jadi pribadi yang tenang dalam apapun yang terjadi Dan jika Tuhan berkenan Kita akan meraih sukses demi sukses dalam berkat Tuhan Terima kasih telah menonton! Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya Yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar Yang belum subscribe channel ini disubscribe Ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari di bagian playlist atau di bagian video dari channel ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati